Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan dari petani, peternak, nelayan, masyarakat, adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Franciscus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita, kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika, sekali lagi etika, etika lingkungan dan etika pembangunan. Pembangunan, jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono ojok se-akara PDW. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa, kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya, kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Dan transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimbangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Baik, terima kasih Bapak Mohamin.